Intro Kesempatan pagi ini kita boleh kembali bersama Untuk menikmati kebenaran firman Tuhan Mari kita membuka di dalam Alkitab kita Kita membuka di dalam Surat 1 Petrus Surat 1 Petrus pasal 1 Ayat yang ke-24 Sampai ke-25 Kita menajahnya 1 Petrus pasal 1 Ayat 24 Sampai ke-25 Intro Intro Kalau kita segera maksimanya Sejenak-sejenak seundang untuk kita berdua ini Awal pembatasan ini kita akan baca bersama-sama Di dalam 1 Petrus pasal 1 Ayat ke-24 sampai ke-25 Firman Tuhan berbunyi dengan dia 2-3 Sebab semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu Amin Terima kasih Puji nama Tuhan Bapak-Ibu sedeku yang dikasih Tuhan Kesempatan pagi ini firman Tuhan Berkemahkan Menghargai Waktu Ya Menghargai Waktu Kita masing-masing memiliki waktu yang sama 1 hari 24 jam Adanya yang ketahui Tetapi cara penggunaan waktu itulah seringkali berbeda satu dengan yang lainnya Tapi memang Tuhan mau sebaik kita bisa menggunakan waktu dalam hidup ini sebaik-baiknya Sewaktu yang selusung satu saat nanti Mengeratakan sesuatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita Waktu di dalam dunia ini adalah hanya sementara Kita berjalan pada waktu-waktu ini menuju pada satu tempat yang sebenarnya Satu tempat yang Tuhan sediakan untuk saya sudah Satu tempat yang tidak dibalik tangan manusia Satu tempat yang bersediakan untuk kita semuanya Yang sifatnya adalah kekal Untuk itu Semuanya kasih Tuhan Firman Tuhan menyatakan Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput yang kering dan bunga kukul Hidup Kita Baikkan rumput Semuanya dikasih Tuhan yang ada di dalam dunia ini Rumput yang lihatannya saat ini segera bugar Tapi satu saat dengan berjalan dengan waktu Maka rumput itu segera akan layu dan kering Bahkan segala kemuliaannya pun akan layu, kering dan bugur Itulah hidup manusia Sekarang apapun Yang mengandalkan dirinya Saat-saat nanti akan berlalu Hidup ini juga akan berlalu Ke sesuatu ya Kita akan tinggalkan Pasal kita harus kembali kepada dia Baiknya bagaimanakah Dua waktu Yang kita gunakan hari-hari ini Ada satu waktu yang selalu-selalu berhati Untuk hidup ini Satu waktu yang kita persiapkan Untuk nantinya kita berikmati Sebuah kehidupan yang abadi bersama Tuhan Ada sebuah cerita Ada seorang kaya yang ses Dia diambilkan sebuah mati Ya Dan Pak Bintu berdih dengan begatnya Sebuah yang dikasih oleh Tuhan Dan ketika Pak Bintu sudah Kemudian terbangun Dan kemudian akan Beroperasi atau memproduksi Daripada Ya Daripada Barang yang akan dia sebut oleh Pak Bintu Maka Di pintu gerbang Pak Bintu Ditulis sebuah kata-kata Yaitu Reliwenda 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 Yang berarti Aku akan meninggalkannya Mengapa dia menuliskan sebuah kata-kata Di pintu gerbang Reliwenda Ya artinya aku akan meninggalkannya Bukan kapan itu dia bangun Dengan berbang macam Yang mencuri pahyangnya Yang ketika akan beroperasi Berproject Justru dia akan katakan Lembah selesiannya Aku akan meninggalkannya Mengapa? Karena Pengusaha Kayak susah di mengadari Segala sesuatunya Dibakasi oleh waktu Kesuksesannya Kebersihan yang pun Setahu-tahu Saat nanti Pada waktunya nanti Dia akan tinggalkan Dan tidak akan ada artinya Apa-apa Sebabnya Sekarang menjadi seorang Keputusan yang sukses Tapi dia menyadari Akan kehidupannya Bagaimana kemudian Dia juga Dapat senantiasa Menghargai waktu Dalam hidupnya Tidak hanya habis Hanya untuk Pusat pekerjaannya Lalu waktu Yang diambil juga Ada satu waktu Yang dia dipersiarkan Juga Untuk nanti Satu saat nanti Mempertahui jawaban Hidupnya Dia dapat Tuhan Segala sesuatunya Yang dia miliki Kesuksesan Kehormatan Kemuliaan Itu mau Dia akan meninggalkan Satu saat nanti Itu pun akan Berhakil Pekerjaan Alkitab Menyatakan Segini Dan setelah Kemuliaannya Seperti bunga rungut Rungut Menyegri Dan Bunga rungut Sesuatu Yang nampak Satu saat nanti Akan Tidak ada Artinya Apa-apa Dan dia tidak Mautnya Hanya Ternikat Hanya Untuk Perkara-perkara Daripada Usahanya Sedara Bunga dikasih Tuhan Sedara Dan saya Berusaha Menjadi Komis Sukses Kita Beli Memuji Tuhan Tetap Bicara Sampai Waktu Yang kita Kemilik Dikun Kita Habis Hanya Untuk Perkara-perkara Dunia Bagaikan Bunga Yang Sekejap Akan Berlalu Setiap Waktu Yang kita Pergunakan Satu Waktu Yang Membuat Sesuatu Yang Berarti Kami Lumpan Kita Nusah Nanti Kita Belum Nikmati Sesuatu Yang Sifatnya Apalagi Alu Kita Dalam Hidupannya Ketiga Tuhan Ijinkan Sesuatu Membuat Peranggakan Hidupannya Hartanya Habis Anak-anaknya Habis Tetap Satu Puncapan Yang Dia Beli Sampai Tetap Sesungguhnya Sesungguhnya Nanti Dia akan Agak Tahu Dia Dan Dia akan Ketali Tuhan Satu Tuhan Sebuah Keberadaan Hidup Yang Benahnya Dikatakan Dalam Satu Ayat Kedong Satu Bagian A Ayat Fasal Satu Kedong Satu Bagian A Katanya Dengan Pelancang Anul Dan Tuhan Tuhan Dengan Pelancang Juga Lakukan Kembali Kedalam Dia Semuanya Dikasih Oleh Tuhan Dengan Pelancang Keluar Dari Kedongan Ibuku Dan Juga Pohon Gendal Kedalam Sedangkan Kita Tidak Bawa Apa Tapi Kita Bawa Itu Ketika Waktu Kedapan Ini Kita Isi Dengan Sebuah Kehidupan Yang Sungguh Sungguh Sesuai Dengan Apa Tuhan Ingin Dan Dan Itulah Yang Anda Minta Saudara Satu Waktu Nanti Bumi Bertemu Dengan Ini Semua Kebenaran Firman Tuhan Karena Kau Tidak Kembali Satu Ketua Satu Satu Dua 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 Tetap Di Firman Tuhan Tetap Untuk Selama Lamanya Inilah Firman Yang Disampaikan Injil Kepada Kamu Saudara Di Firman Tuhan Firman Yang Hidup Dan Mari Kedepan Kita Waktu Waktu Yang Masih Ada Ini Kita Hargani Dengan Mesung Hidup Seturut Akal Firman Dari 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 Tuhan Sedang Kita Isi Faktur Ini Dengan Apa Sedang Mari Kita Melihat Dalam Satu Petrus Pasal Satu Ini Ayat Yang Ketiga Jelas Satu Petrus Sampai Tiga Jelas Dan Lepaskan Pengharapanku Seluruhnya Astansi Karunia Yang Dianudrakan Kepadamu Pada Puh Penyataan Yesus Kristus Yang Pertama Di Waktu Ini Kita Sungguh Sungguh Membiki Satu Hidupan Yang Suha Berharap Kepada Yesus Kristus Yesus Yang Telah Menyelamatkan Kita Yesus Yang Datang Kembali Untuk Kita Masuk Kedalam Kemudian Dia Waktu Yang Ada Ini Kita Menaruh Ke Pengharapan Hidup Kita Pada Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Seorang Penusa Ayat Sukses Tadi Kita Taruhkan Pengharapannya Kepada Usaha Paktunya Dia Bangun Yang Nanti Yang Loh Kita Mengerikan Berbagai Bagaimana Katakan Kelimpahan Kekayaan Dan Limpahnya Dia Menyadari Tau Saat Nanti Dia Ketinggalkan Perkara Itu Perkara Dia Dapat Melamankan Dirinya Dia Berharap Kepada Kekayaan Yang Dia Miliki Tapi Dia Berharap Kepada Tuhan Mari Sudaraku Waktu Yang Adanya Kita Miliki Jangan Kita Taruh Pengharapan Ini Dengan Apa Yang Kita Miliki Mungkin Kekuasaan Jatatan Kekayaan Mungkin Tuhan Percayakan Kebersedaran Enggak Bersyukur Akan Perkara Itu Tadi Sampai Enggak Berharap Berkara Itu Sesuatunya Ini Akan Terlalu Selatunya Kekasih Tuhan Memang Lepas Bersyukur 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 Hanya Berharap Kepada Tuhan Sedang Taukan Setelah Pengharap Kita Sepertinya Keberhatian Kepada Diberkari Tuhan Tuhan Bersyukur 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 Pengharap Kamu Tetap Kepada Tuhan Bukan Kepada Perkara Perkara Nampak Yang Sifatnya Hanya Sementara Tak Perkara Tuhan Yang Menyediakan Satu Bahara Yang Sifatnya Abagi Yang Tuhan Siapkan Untuk Mengurutkan Sanya Kepada Perkara Pengharap Kepada Perkara Perkara Yang Sifatnya Hanya Sementara Ini Sehingga Sakan Akan Hidup Membutuhkan Tuhan Maksud Bapak 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 Sudara Hujanan Tapi Tata Mahif Tarukan Perkara Pabid Kepercayaan Kepada Tuhan Di Dalam Ibrani Pasal Yang Keseluh Sebenarnya Dikasih Kepada Tuhan Ayat Yang Ke 35 Ibrani Pasal 10 Dan Ketik 35 Firman Tuhan Berburi Demikian Sebab itu Janganlah Kamu Lepaskan Kepercayaan Mu Karena Besar Mu Yang Penantinya Sebab itu Dikatakan Firman Tuhan Janganlah Kamu Lepaskan Kepercayaan Dari Satu Waktunya Menantinya Waktu Yang Kita Jalani Mari Kita Ketak Den Waktu Ini Tetap Ngaruh Harap Percaya Kita Kepada Tuhan Bukan Kepada Hal Yang Lain Tidak Ketinggalan Semua Percayaan Itu Pengharapan Mu Imam Kepada Tuhan Tuhan Yang Kepada Tuhan Dan Saya Kepada Saksana Kepada 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 Setiap Apa Yang Tuhan Sediakan Yang Sifatnya Abadi Ini Hal Yang Pertama Tidak Mampu Yang Kita Miliki Mereka Mempergunakan Waktu Mampu Ini Untuk Kita Menaruh Selain Harapan Kita Iman Kita Hanya Berdiriah Tuhan Dan Juru Sama Kita Hal Yang Kedua Mari Kita Buka Dalam Satu Petrus Pasal Satu Ayat Yang Ke Empat Delas Bagian A Satu Petrus Satu Ayat Seperti A Hiduplah Sebagai Anak Yang Taat Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat Hal Yang Kedua Mereka Isi Waktu Hidup Ini Menjadi Waktu Yang Taat Kita Mesklus Dengan Dengan Agar Firman Melakukan Setiap Firman Itu Di Dalam Kehidupan Him Ada Berapa Panya Kita Sudah Mendengar Akan Firman Tuhan Sejauh Mana Kita Memangkan Dan Menta Ati Firman Itu Di Dalam Iman Kita Sudah Tuhan Mau Waktu Yang Ada Pergunakan Dalam Hidupan Ini Untuk Menta Ati Setiap Firman Melakukan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Tidak Tiap Hari Sehingga Kita Berjalan Seturut Jalan Benar Firman Kita Tetap Boleh Dipihar Di Dalam Hidup Dalam Kebenaran Ini Tuhan Mau Tidak Kita Hanya Sedang Semua Dikasih Oleh Tuhan Ya Bisa Mungkin Menguji Tuhan Memangin Apa Tuhan Berdoa Bana Tuhan Itu Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Tapi Hal Yang Lebih Utama Juga Tuhan Setiap Ajaran Daripada Firman Daripada Tuhan Akhir Tuhan Maka Mati Pasal Yang Ketujuh Bukan Setiap Orang Yang Mengingat Tuhan Tuhan Akan Masuk Ketelang Keras Sorga Hanya Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Akhir Jawa Dukung Tuhan 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 Waktu Waktu Ini Bagi Duh Setiap Bapak Mereka Roh Tuhan Akan Setiap Firman Dekat Tuhan Ya Kudus Masa Satu 22 Kudus Tuhan Tuhan Tetap Tuhan Menjadi Pelaku Firman Dan Bukan Yang Pendengar Saja Orang Pakat Alman Melakukan Setiap Perintah Tuhan Tuhan Bukan Yang Mendengar Sudah 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 Mendengar Tata Ketataan Ada Sesuatu Yang Sia Sia Kita Dengar Disuat Dengan Roh Ketataan Itulah Sesuatu Yang Dukung Membuahkan Berkat Yang Gekal Yang Tuhan Sedia Dan Beningar Saya Malu Waktu Waktu Ini Kita Mata Taksim Dihar Hidup Kita Damsur Pengharapan Kita Iman Kita Tuhan Yang Kedua Berkat Tata Kiro Ketata Ketata Dan Yang Ketiga Kita Lihat Dalam Satu Ketus Masalah Satu Haji Eke 14 Bagian B Satu Ketus Satu Haji 14 Bagian B Abadi Itu Masalah Dan Dan B Jangan Turuti Pengabsur Yang Menguasai Kamu Pada Waktu Kebodohan Sedara Waktu Kebodohan Itu adalah Waktu Sebelum Kita Terima Tuhan Dan Mengenal Akan Kebenaran Tuhan Itu Waktu Kebodohan Waktu Kita Masih Hidup Tuhan Hidup Kita Di Dalam Berhampar Dosa Dan Tak hanya Meruji Akan Keinginan Dari Kedah Dosa Kita Mengenal Kebenaran Kita Mengenal Tuhan Dosa 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 Kita Masih Dalam Keadaan Adaan Kebahan Tapi Saat Ini Pengkodak Saya Sudah Terima Tuhan Yesus Kristus Engkau Sudah Mendengar Akan Ajaran Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Mari Semuanya Kasih Tuhan Jangan Hidup Berarti Akan H Napsu Kedangan Dengan Lintas Dibada Masalah Hidup Kita Harus Berubah Tidak Lagi Hidup Dalam Kedat Datingan Napsu Kita Sebab Bapak Sekarang Ini Kita Sudah Mengenal Akan Kebenaran Hidup Tuhan Masa Kebenaran Tuhan Kebenaran Hidup Tuhan Engkau Engkau Tahu Engkau Tuhan 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 Yang Baik Tiba Saat Engkau Mengenal Tuhan Dan Firman Engkau Menglihat Perang Kebenaran Itu Engkau Tahu Engkau Kekjata Dan Engkau Tuhan Dan Hidup Ini Jangan Hidup Menuruti Akan Hal Namsur Seperti Pada Keputu Kebenaran Tapi Kita Tetap Hidup Senang Biasa Di Dalam Kebenaran Bisa Tuhan 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 Mari waktu yang ada di awal hidupmu dalam kekudusan Tetap tak abang Tuhan Dalam hidup diketahkan dengan nafsu kita Tapi dalam hidup sebelum akan berumah daripada Tuhan Bagi karena itu sekuruh yang dikasih Tuhan Waktu-waktu yang ada hari-hari ini Mari kita mau merenakan isi kehidupan kita Tetap dengan mengharap percaya itu kepada Tuhan Yang waktu yang ada ini Tahu di kumat-kumat Tuhan Yang bertahan kepada Tuhan Hidup dalam firman Allah Waktu-waktu yang ada ini kita mesungguh-mesung Tinggalkan Tidaklah itu lebih hal nafsu ke dalamnya kita Tapi hidup dalam kekudusan Karena tangan pada kekudusan Engkudkan sahaja Jangan akan hidup bersama Tuhan Melihat Tuhan sahaja Kau tidak benar Dalam selama Ibrahim Fasal yang ke-13 Ibrahim Fasal yang ke-13 Ibrahim Fasal yang ke-13 Ibrahim Fasal yang ke-14 Berbunyi demikian Berusahalah hidup Damai di semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Tanpa kekudusan Tidak seorang pun lihat Tuhan Alkitab Alkitab mengatakan Sekarang kita masih melihat Dalam jepit bayang-bayang Tapi sesatu-satu nanti Alkitab catat kita akan memandang Muka dengan muka 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 beragama di muka Sedara Dan Tuhan yang mendapatkan capai Ketika kau dan sang Hidup Dalam kekudusan Sedara ku Hanya waktu yang ada Pada hari-hanya Hanya dalam kekudusan Kau kedapatkan Bersama dengan Tia Di dalamnya tidak akan masuk Perkara yang dikakis Bagi mengatakan usta Dan kejahat Hanya merintai namanya Teruslah kita Hidupan anak Tuhan Itulah waktu Yang memperkenalkan Hidupnya Di dalam kekudusan Biar pada hari-hati ini Sedara Biar Tuhan Berapa banyak waktu yang bersisa Tidak seorang tahu Hidup ini misteri Mari kita gunakan Waktu yang ada Selama kita masih Memperhatikan Kita masih Memperhatikan waktu Dan mari kita masuk Semuanya Memperhatikan waktu Dalam kehidupan ini Kalau sesuatu yang tidak Berminan dan Pantuan yang kita Mengubah Atau waktu yang ada ini Waktu Yang kita musuh-musuh Berbuat Untuk Menjadi seperti Yang kita inginkan Tetap menang Harap Berjaya berat Tidak berharga Berkara dunia ini Yang hanya seperti Gunah umut Yang sebenarnya Akan berlaku Apakah yang ada ini Kita diimak Tuhan Atau kami bisa Berhubung Tata Apa yang lain Kau dengar Kau dengar Kau dengar Kau dengar Kau dengar Sudah Kau dengar Jalan Kau dengar 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 Hidup Dalam Kekudusan Sudah Kau dengar Hidup Sama Terima Masa Kebundahan Sudah Kau dengar Kau dengar Kau dengar Kau dengar Hidup Tidak Sama Tinggalkan Ketak Mengal Kau dengar Kau dengar Hidup Dalam Kudusan Dia Yang memiliki Al-Kudus Dia Mau Umang Yang Tuhan Umang Yang Kudus Adanya Sekarang Satu Satu Ketika Waktunya Tiba Saya Kudus Tidak Kita Berada Bersama Sama Dengan Dia Dan Kudus Ijinkan Kita Masih Ada Pasal Yesus Datang Satu Satu Nanti Hari Dapatkan Sekejap Matan Kau Dibangkan Dan Tunggu Yang Dia Kau Langsung Tunggu Di Angkasa Dan Kita Selama Namanya Berada Bersama Dia Dalam Pemujangannya Amin Tuhan Berhati Malvit Pemujangannya